jadi kalau best practice itu pengalaman terbaik jadi apa yang pernah kita lakukan ya dulu itu ada masalah kemudian kita melakukan apa hasilnya apa gitu tapi kalau penelitian kalau penelitian itu biasanya suka ada yang namanya hipotesis ya bu ya jadi kita menginginkan bahwa nanti itu hasilnya X gitu nah kemudian itu ukur apakah nanti dengan kualitatif hanya wawancara kemudian hanya dengan observasi atau dengan pemberian apa namanya itu instrumen ya dengan soal-soal dengan apa gitu ya sehingga nanti ada data kuantitatif gitu nah itu bedanya gitu kalau saya lebih senangnya best practice karena lebih ringan ya bu ya kalau di karya tulis kalau penelitian itu kan kayak kita dulu skripsi atau tesis gitu gimana bu sebenarnya di best practice itu harus diperlihatkan keberhasilan jadi harus sudah berhasil tidak mengukur waktu ya betul makanya yang penting ada hasil ya dan sudah berhasil jadi ada hasil tapi sebenarnya tidak perlu berhasil yang penting hasilnya itu menjawab masalah gitu jadi masalah kita bisa nggak terselesaikan dengan apa yang kita lakukan nah itu makanya disebutnya pengalaman terbaik best practice itulah yang menjadi kita apa yang membuat kita terkesan gitu maksudnya itu ya kan dulu tes saya ngajar dari 2006 kemudian saya melakukan ini 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 eh alhamdulillah ternyata hasilnya seperti ini contoh ya misalkan ibu simulasi mitigasi bencana kemarin nah itu kan tidak semua sekolah melakukan nah itu bisa menjadi best practice ibu jadi itu pengalaman terbaik yang dilakukan ibu walaupun hanya gini ibu hasilnya itu hanya saya melakukan ini kan orang lain tidak semua melakukan ya nah itu disebut best practice karena jangankan ke sekolah lain saya yakin teman-teman ibu guru-guru lain teman sejawab belum melakukan itu walaupun ada kade mungkin misalkan terintegrasi di ipad terpadu atau apa tapi dia tidak melakukan nah itu bedanya jadi kita melakukan kemudian itu menjadi pengalaman terbaik kita itu tapi kalau penelitian ya kita justru akan mengambil data itu bedanya terus nanti seperti apa hasilnya itu mungkin bu ya bu ya semangat ya menarik sekali ya bu ya jadi nah ini tips lain kan saya itu bukan guru bahasa ya saya itu tidak tahu gitu bagaimana cara penulisan gitu tapi dak bu cobain aja terus tadi ikuti panduannya ikuti surat edarannya apa yang diinginkan nah contoh untuk best practice ini dibatasi hanya lima halaman jadi nanti di surat halaman itu eh maaf di surat edaran itu ada ketentuan tidak maksimal lima halaman maksimal sepuluh halaman itu ikuti jangan sampai lebih jadi kalau kurang kan boleh maksimal jadi jangan lebih ikuti aja terus kadang kita itu idenya itu datang tiba-tiba nah kalau saya pas punya ide itu tulis dulu di note yang di hp oh saya mau bikin nanti ini tulisan ini walaupun nyeleneh kayak tadi mager seblak gitu ya ketapel gitu kan rada alay gitu ya biarin coba dulu aja nah kemudian yang trik yang lain tips yang lain yang saya alami gitu ya pengalaman saya menulis itu ada yang disebut dengan golden time ada waktu emasnya jadi ketika kita pengen menulis tulis terus sampai kita itu bosen maksudnya udah ah capek gitu jangan usahakan tidak terganggu nah apa yang diinginkan panitia triknya kayak P4TK IPA IPA itu di P4TK singkatan dari integritas peduli amanah nah berarti mereka menginginkan kalau karakter itu berarti berhubungan dengan integritas kebetulan kan yang di ketapel ini saya judulnya integritas yaudah buat lagi gitu berhubungan dengan integritas ya terus di IPA itu berarti pembelajarannya apa praktikum kemudian STEM nah maka itu yang kita tonjolkan biasanya itu nanti yang akan dilihat oleh juri oh iya sesuai ini dengan tema sesuai dengan lembaga kita nah gitu bu itu kalau inobel inovasi pembelajaran mungkin ya bapak ibu sering dengar mungkin ya banyak guru-guru itu yang saya tahu juri-jurinya senang pada penelitian R&D research and development itu yang saya tahu tapi alhamdulillah sampai sekarang udah dua kali ngirim proposal belum keterima jangan menyerah pokoknya cobain aja terus untuk Pak Asep di SMK Pak itu nanti buka di kesar lindung itu ada kegiatan lomba ini aduh lomba guru jadi lomba kompetensi keahlian guru SMK itu mah praktikum pisan Pak bapak sedikit nulis tapi memang harus nulis kalau di kesar lindung jadi ah ya tadi cobain aja cobain dulu kita gak tahu ya gitu seperti apa kalaupun nanti ini gimana tiap tahun tiap tahun cuma karena kondisi kita sekarang satu tahun penuh satu tahun temanjang Pak boleh ikutan BIMTEK manapun tapi memang kalau sudah ikut BIMTEK K3 kayak saya gak boleh ikutan lagi misalkan tahun depan ikutan lagi gak boleh jadi harus gantian dengan guru lain tapi kita boleh yang kegiatan itu bapak kalau misalkan mau olimpiade guru nasional ikutan berarti kan kalau di SMK tadi LK lomba kealian guru produktif nah itu kemudian ikutan juga Bapak BIMTEK K3 ngirimin proposal ikutan juga Bapak inovasi pembelajaran ikutan juga apa namanya profesi guru pokoknya kegiatan-kegiatan yang disitu Bapak ikutan boleh Pak semuanya mau ikutan jadi Bapak mungkin malah kata ayah di sekolah Bapak T nya bulan ayuna BIMTEK K3 nanti minggu depan Inobel nanti bulan depan guru berprestasi nanti wayah nah kita terus Pak Asep ya boleh ya gitu tapi insyaallah kita kan tetap yang ditirahnya sebagai guru gitu ya tetap bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tetap berusaha membagi waktu gimana caranya kan apalagi sekarang ada pembelajaran online bisa pakai quizis bisa pakai google form ya nah itu sekarang juga bisa webex kan langsung daring gitu tetap muka mau google dual mau zoom gitu ah gak ada alasan untuk tidak memberikan pembelajaran kepada siswa banyak cara gitu mungkin Bapak Ibu ya ditunggu berarti nanti semoga secepatnya ini kita pandemi koronanya berakhir nanti kita bisa bersilaturasi di forum ya di kompetisi mana yang di kesar lindung atau apapun nanti saya share juga kalau sudah dibuka ya kita berdoa lah semoga secepatnya ini karena untuk saat ini mungkin yang ada adalah ini apa kompetisi dari kompetisi dari Pustekom mungkin Bapak Ibu yang simpatik duat belajar ini yang duta rumah belajar ini nanti dibuka bulan Juni itu mengga Alhamdulillah kemarin saya mewakili Jawa Barat 30 besar di level 3 nah sok Bapak Ibu coba ini ya nah ini secara jaring ada SMK juga banyak Pak yang dari Pustekom ayo terus semangat berkarya guru-guru Indonesia selamat hari pendidikan nasional 2 Mei 2020 jadi sebagai guru Indonesia kita tetap harus semangat mendidik anak-anak kita menjadi generasi penerus terutama dalam karakter yang hebat bukan hanya dalam akademiknya saja tapi karakternya harus hebat itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih